Hai guys kembali lagi bersama aku jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial cara mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi iPhone versi yang terbaru nah ini tuh update-an dari WhatsApp aku yang sebelumnya jadi buat temen-temen yang kedaluarsa bisa cobain WhatsApp ini untuk mengupdate nya oke teman-teman dan aku kasihnya versi klon dan juga ancon nanti kalian bisa memilih ya mau pakai mana nah pertama kalian bisa cek link deskripsi aku dan nanti tampilan link itu kayak gini langsung aja kita klik dan kita buka nah nanti kita akan diarahkan ke sini langsung aja kita download klik unduh dan kalau ada kayak gini kan batalkan aja ya jangan diunduh Oke ini lagi proses pengunduhan Nah agar enggak memakan durasi yang panjang aku skip aja oke teman-teman ini aku udah selesai download dan dia masih berbentuk zip jadi kita ekstrak terlebih dahulu untuk mengekstraknya kita membutuhkan aplikasi Zarsiver kalian bisa download di Playstore atau cek link aplikasi deskripsi aku nah ini aku udah masuk ke aplikasinya langsung aja kita klik kita klik di pencarian nama file itu WhatsApp WhatsApp iPhone nah ini dia oke langsung aja kita klik dan ekstrak lalu klik yang aku kasih panah itu warna hijau nah disini kita membutuhkan password ya temen-temen passwordnya itu adalah 3838 lalu klik Oke nah kalau udah selesai di ekstrak dia akan berubah menjadi file langsung aja kita cari file yang tadi nah ini dia WhatsApp iPhone langsung aja kita klik dan disini ada banyak pilihan WhatsApp kalian bisa pakai yang mana terserah nah disini tuh untuk yang klon kalian enggak perlu menghapus WhatsApp dari Playstore atau kalau bisa menggunakan double WhatsApp dan kalau yang unclone itu kalau nggak bisa menggunakan double WhatsApp ya teman-teman jadi kalian harus menghapus WhatsApp dari Playstore nah disini aku akan menggunakan yang klon jadi aku enggak perlu menghapus WhatsApp aku yang sebelumnya selalu kita klik install Oke ini udah selesai kita install ya teman-teman langsung aja sekarang kita kembali dan kita lihat hasilnya tuh kalian bisa lihat ya itu WhatsApp aku udah double jadi aku enggak perlu menghapus WhatsApp aku yang sebelumnya Oke langsung aja sekarang kita masuk ke WhatsApp iPhone-nya ini kita klik izinkan klik OK lalu aktifkan yang izinkan aplikasi dari sumber ini kalau udah kita kembali lalu klik setuju dan lanjutkan seperti biasa tambahkan nomor handphone kalian yang masih aktif masih ada dan masih bisa digunakan kartunya karena kita akan mendapatkan kode verifikasi SMS nah ini aku udah selesai klik lanjut klik izinkan nah disini kalian bisa memulihkan cadangan chat kalian jika sebelumnya kalian cadangkan dan aku pilih lewati karena tadi aku enggak cadangkan chat ya teman-teman jadi kalian jangan lupa cadangkan chat kalian agar data kalian enggak hilang Oke ini udah selesai ini kita klik OK nah pertama kalian bisa pilih mau tema terang atau gelap aku pilihnya yang terang nah teman-teman ini dia tampilan WhatsAppnya ketika kalian tarik ke bawah itu akan berubah menjadi WhatsApp iPhone-nya teman-teman dan dia juga ada arsip chatnya dan kita bisa klik yang search itu untuk memulai chat dengan orang lain seakan disini aku mau ngechat salah satu kotak aku dan ini dia untuk tampilan rumchatnya teman-teman dan emoji aku juga udah berubah menjadi emoji iPhone nah buat kalian yang emojinya masih Android itu untuk cara mengubahnya jadi emoji iPhone sangat mudah pertama kan klik yang setelan di bagian WhatsApp ini lalu setelah itu kalian klik yang MB preference lalu kalian klik di bagian umum lalu klik gaya tampilan dan nuansa pilih yang all WhatsApp ayo sebelumnya kalian download terlebih dahulu dan nanti kalau udah kalian terapkan maka emojinya akan berubah menjadi emoji iPhone oh ya guys disini ada gaya tulisan juga ada banyak pilihan font jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan banyak banget dan aku akan coba salah satunya misalkan yang ini oke kalau udah selesai kita kembali dan lihat hasilnya nah teman-teman kalian bisa lihat ya ini font aku udah berubah menjadi font yang lebih menarik itu dan bagus dan emojinya juga pasti emoji iPhone nah guys karena ini aku WhatsAppnya iPhone jadi fontnya aku mau ubah menjadi font yang default aja agar melihat seperti iPhone jadi aku ubah lagi oh ya guys disini tuh ada banyak banget pengaturan-pengaturan dan fitur-fitur kelebihan lainnya yang gak akan dapatkan dari WhatsApp Playstore kalian gak bakal nyesel pakai WhatsApp ini dan WhatsAppnya juga aman ya teman-teman jadi kalian cek-cek aja di bagian pengaturan nah buat teman-teman yang pengen mengubahnya menjadi tema gelap itu caranya kalian klik aja yang bagian pejok kanan atas lalu klik yang titik 4 itu lalu klik yang ubah ke mode gelap atau cahaya maka dia akan berubah menjadi tema gelap ya teman-teman nah ini udah berubah ya temannya menjadi tema gelap dan WhatsAppnya tetap iPhone Oke guys sekian dulu tutorial dari aku cara mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi iPhone semoga kalian paham dan ngerti jangan lupa di like comment dan subscribe see you the next video bye bye